Kabupaten Gianyar juga sudah memperlakukan pembelajaran tatap muka PTM. Pelaksanaan ujian sekolah, baik SD maupun SMP pun dilaksanakan dengan sistem luring atau tanpa menggunakan jaringan internet. Persyaratan untuk mengadakan ujian sekolah luring sudah terpenuhi seperti disyaratkan Kemendikbud RI. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Iwayan Sadra mengatakan syarat ujian sekolah luring adalah tersedianya fasilitas protokol kesehatan. Selain itu, seluruh penyelenggara, baik guru dan tata usaha sekolah sudah divaksinasi COVID-19. Ujian sekolah dilaksanakan di sekolah masing-masing dan pelaksanaan per kelas maksimal 18 orang siswa. Bila jumlah siswa melebihi 18, digunakan ruang kelas lain sehingga tidak berdesakan dalam satu kelas. Pelaksanaan ujian sekolah mulai Senin 3 Mei sampai Kamis 6 Mei 2021. Sadra menambahkan seluruh soal ujian sudah terdistribusi ke sekolah. Distrik Gianyar hanya menjadi penyelenggara sesuai arahan pusat. Ujian sekolah ini bukan sebagai dasar penentuan kelulusan, hanya sebagai evaluasi akhir pelajaran. Kelulusan ditentukan nilai rapot dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk SD dan kelas 7 hingga 9 untuk SMP. Yuliantara dan POS melaporkan.